Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review Nusantara Project di Redmi 9. Intro Sekitar beberapa bulan yang lalu, kita juga udah review Nusantara Project di Redmi 9 ya. Dan di video ini, kita bakal review lagi untuk versi yang terbaru. Di video ini, kita bahas cepat aja ya. Untuk UI-nya ini masih sama aja dengan Nusantara Project 2.7 yang dulu udah pernah kita review. Nggak ada perbedaan mulai dari home screen, minus one screen, app drawer, dan juga quick setting-nya. Sama seperti biasa, di quick setting-nya ini ada shortcut yang udah sering banget kita temuin. Di sini udah ada CPU info-nya juga, tapi sayangnya belum ada fps meter-nya. Untuk screen recordernya ini ada beberapa setting-annya. Dan bagusnya, screen recordernya ini udah support perkaman audio internal dan microphone sekaligus. Cuma kalau kalian pake screen recorder ini, bakal kerasa sedikit lag ya. Dan mungkin bakal lebih lag lagi kalau kalian pake yang varian 3x32. Untuk tampilan setting-nya, masih sama aja dengan Nusantara Project 2.7. Daftar setting di menu setting-nya ini juga masih sama aja. Di sini masih ada Nusantara Wings juga. Di Nusantara Wings ini, kalian bisa kustomisasi untuk tema, notifikasi, dan lain-lain. Di tema ini, kalian bisa kustomisasi background, style, font, dan lainnya. Untuk pilihan font-nya sih udah banyak juga ya. Terus di sini ada kustomisasi untuk baterainya juga. Terus ada icon manager, dan masih banyak lagi. Untuk penyimpanannya sendiri, Nusantara Project ini ngambil 14GB untuk sistemnya. Terus untuk versinya sendiri, yang kita review ini Nusantara Project 3.0 Rotterdam. Dan ini udah official. Untuk maintainer di Redmi 9 ini, Toxic Lord. Base Android-nya udah Android 11, dan kernel bawaannya pake Neutrino. Nusantara Project 3.0 ini udah pake Geekcam Go sebagai kamera bawaannya. Untuk foto Geekcam ini udah work. Tapi untuk videonya nggak work ya. Kalian bisa pake iNX kamera juga nantinya. Saya juga udah pernah share cara install-nya. Kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Untuk skor di Antutu 8, Nusantara Project 3.0 di Redmi 9 ini dapat skor 173 ribuan. Terus untuk pengetesan di Geekbench 5, skor CPU-nya dapat 350 untuk single core, dan 1293 untuk multi core. Sedangkan untuk skor GPU-nya, OpenCL dapat 1123 dan 1068 untuk Vulkan. Saya udah tes Nusantara Project ini sekitar 2 harian. Dan sejauh ini nggak ada masalah, kecuali mode video di Geekcam Go yang nggak berjalan. Kadang juga kalau mode videonya dipaksa di Geekcam Go, HP-nya bakal ribut sendiri. Fingerprint dan face unlock-nya juga udah responsif banget. Ini malah lebih responsif kalau dibandingkan dengan Nusantara Project LTS di Redmi Note 8. Untuk UI sih nggak ada masalah. Udah smooth banget, tapi sama seperti yang saya bilang di awal tadi. Kalau kalian pake screen recorder, bakal kerasa sedikit lag, dan mungkin bakal lebih lag kalau kalian pakenya di varian 3x32. Untuk ketahanan baterainya sih nggak usah dipertanyakan lagi, karena Nusantara Project ini salah satu custom ROM yang paling hemat baterai. Saya pake custom ROM ini selama 2 hari untuk nonton YouTube non-stop dan untuk browsing, dan baterainya bisa tahan seharian lebih. Tapi ini balik lagi sama penggunaan masing-masing, karena penggunaan saya belum tentu sama dengan kalian nantinya. Untuk jaringan, bluetooth, volte, dan wifi, semuanya aman ya. Nggak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya masih ada yang belum kita bahas di video ini, kalian tinggal tanyain aja nanti di kolom komentar. Sebelum lanjut ke proses penginstalannya, disini perlu kalian ingat kalau HP kalian itu udah harus UBL dan terinstall TWRP. Untuk cara UBL dan install TWRP, kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Nusantara Project ini masih non-OSS vendor ya, jadi kalian nggak perlu install ROM Facebook. Tapi baiknya kalian installnya dari MIUI 12.0.1, biar nantinya nggak ada bug yang ngikut di custom ROMnya. Untuk filenya nanti cuma ada satu aja, file Nusantara Project 3.0 GApps. Baiknya nanti kalian download yang GApps aja ya, biar nggak install GApps tambahan lagi. Oke, kalau semuanya udah siap, sekarang kita lanjut ke proses penginstalannya. Kalian tinggal matikan HPnya untuk masuk di TWRP. Di sini kalian tinggal pilih reboot aja. Dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di TWRP. Setelah masuk di TWRP seperti ini, kalian lakukan format data dulu. Masuk di wipe, format data, ketikan yes dan tekan enter. Kalau udah, kalian back, masuk di menu install, dan cari file Nusantara Project yang tadi udah kalian download atau siapkan. Seperti biasa, di sini saya simpannya di OTG ya. Kalian bisa simpan di microSD juga kalau mau. Tapi kalau kalian nggak punya keduanya, kalian bisa copy file ROM-nya setelah format data. Oke, kalau file-nya udah ketemu, kalian tinggal tab, dan swipe untuk proses penginstalannya. Kalau udah berhasil terinstall, selanjutnya kalian wipe case, dan reboot system. Untuk booting yang pertama ini, kemungkinan besar bakal boot loop. Jadi kalian tinggal force reboot aja, dengan cara tekan tahan tombol power-nya sampai HP-nya reboot ulang. Oke, HP-nya udah berhasil reboot, dan custom ROM-nya juga udah berhasil terinstall. Seperti biasa, untuk game test-nya kita bahas di video berbeda ya. Jadi pantengin aja terus. Jadi itu dia cara install dan review Nusantara Project di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.